Halo kembali lagi bersama saya Wajar Irnawan dalam channel vlog Cucakrowo Jogja Vlog yang membahas serba-serbi burung Cucakrowo Oke bosku dalam video kesempatan kali ini ada video yang akan saya bagikan untuk teman-teman Kaitannya dengan review saya bosku ya Ini mereview anak-an usia muda ini baru satu bulan lebih seminggu kurang lebihnya Ini kita kondisi cek aja ya bosku ya Cek terutama bagi teman-teman yang ingin master atau mungkin ingin belajar meloloh Ini bisa dimulai dari usia kayak gini ya bosku ya Jadi jangan beli cindir dulu tapi beli yang semi lolohan dulu Meskipun ini burung sudah makan pisang ya Sudah makan pisang sudah bisa nodol kur basah dikit-dikit Tapi tetap dibantu loloh terutama jangkrik sama pur basahnya ya Jadi buat adonan pur gitu terus dilolohkan Oke sebelum masukin review saya menawarkan buku saya dulu ya bosku ya Ini ada buku langkah sukses memulai usaha Cucakrowo Ya mungkin bagi teman-teman yang masih pemula ya itu saya sarankan untuk membaca buku ini dulu Supaya paham Jadi paham Paham resiko Paham istilahnya Paham Tentang hal-hal apa saja sih yang perlu disiapkan sebelum kita terjun langsung ke Cucakrowo Jadi Cucakrowo ini kan sudah Sudah terkenal bahwa untuk menjadi peternak sukses itu memang perjuangannya luar biasa Jadi tidak bisa instan Makanya saya menulis buku ini salah satu juga ada trik-trik tertentu yang mungkin bisa dipelajari Supaya kita stabil itu Kita tetap optimis bisa survive dari usaha Cucakrowo Kayak gitu ya bosku Oke kita review saja ini Ini kebetulan saya punya dua pasang ya Ini masing-masing usianya satu bulan satu minggu Yang ini sudah satu setengah bulan ini Ini pasangan satu susuh Hasil tangkaran ya bosku ya ini Ini kalau kita jual biasanya yang seperti ini Ini harganya di 9.250.000 Jadi burung masih loloh ya Ini masih semi loloh Meskipun sudah mandiri Meskipun tidak serutin kalau masih kecil-kecil Tapi tetap dibantu loloh Biasanya teman-teman yang pesen seperti ini Pemasteran bosku Jadi dia pengen ya masih sangat fresh sekali Jadi masih belia kayak gini ya Masih belia terus Di apa dimaster terus menerus akhirnya Banyak yang jadi ya kayak gini Tapi ya resikonya juga Lumayan ya bosku ya Karena burung masih Sangat kecil kayak gini Masih di lampu juga kalau malam Jadi resikonya juga Lumayan besar dibandingkan yang sudah mandiri Oke bosku ini malah cuacanya hujan Saya pindah di dalam dulu ya bosku ya Oke ini sudah pindah di dalam ruangan Kita lanjut reviewnya lagi ya bosku ya Untuk usia segini Ini saya terus terang belum bisa kirim ya bosku ya Jadi jika teman-teman Ingin usia yang masih sangat fresh seperti ini Bisa datang langsung Jadi pesen misalkan pesen Yang usia-usia segini terus Nanti ketika emang burung sudah waktunya ya Itu nanti diambil ke rumah Karena usia segini ini Kalau untuk jarak jauh ya Kasian ya bosku ya Ya emang burung sudah makan pisang ya Tetapi dengan perubahan suhu cuaca Yang mungkin tiba-tiba terus habis hujan Terus panas atau panas banget terus hujan Kayak gitu kan Kadang-kadang Antibodinya mungkin belum terlalu kuat ya Beda dengan kalau yang sudah mandiri Kalau yang sudah mandiri itu Perjalanan lebih dari 2-4 jam Tidak masalah ya Karena emang sudah kuat fisiknya Kayak gitu ini juga Ya hanya review aja Barangkali teman-teman Ada yang menginginkan Yang usia-usia segini ya Boleh diambil gitu ya Ini usia 1 bulan seminggu Sudah mandiri pisang Sudah nodal pur basah ya Tapi masih tetap dibantu loh loh Oke saya kira Hanya ini video yang saya berikan Untuk teman-teman semua Oh ya ini harganya 9.250.000 ya bosku ya Bisa segini ya Ini bentar lagi Paling hanya Ya 2 minggu lagi Sudah mandiri Ikornya karena sudah panjang ya Sudah mau mentok Ini masih ya separuh lebih Belum ada 3-4 Tapi Saya kira ini Tidak sampai 2 minggu Sudah Sudah mandiri biasanya Karena perubahannya Cukup cepat Kalau sudah usia segini Sama dengan itu ya Ini Satu pasang Ini sudah satu pasang Oke saya kira Hanya ini Video yang saya berikan Dalam kesempatan hari ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam seselah Ucah roh Indonesia Sub indo by broth3rmax